Saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka, dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka, sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Tercatat 6 Juni 2021, ada 31.189 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Pahlawan Siapa pahlawan? Yang telah bubur demi tanah air? Pahlawan tanpa tanda jasa, tidak hanya itu. Pahlawan adalah mengorbankan kenyamanan demi mereka yang membutuhkan. Coba buka kembali lembara sejarahnya. Tengoklah para pejuang pandemi dan para medis. Mereka berjuang demi melawan virus yang ada saat ini. Apa persamaan mereka? Para medis berani mati demi mereka yang ingin sebut. Menolak isolasi di rumah dan memberiakan kebicaraan? Tidak. Mereka inginkan perubahan. Sekarang, buang di rumah saya, go. Dan penolakan. Sadarlah. Sadar. Hafallah sejarahmu. Jangan terus terbuai oleh berita-berita keluar. Sekarang, tak butuh banyak berbicara dan yang membuat. Yang mereka butuh, tindakan dan penerus. Ayo teruskan. Perjuangan kita tak pernah usahnya. Ayo bangkit. Sekarang, ini rakyat. Bukan tentang suku, agama, ataupun bahasa yang berbeda-beda. Yang terpenting, memulai hal kecil dengan keyakinan yang besar. Berdiri dan sanggutlah. Jauhkan ketakutan. Kamu pasti bisa. Pahlawan itu bukan gelar, tapi tindakan aksi nyata. Kamu pahlawan baru dari sejarah, dan mulai larangkan perjuangan demi Nusa dan bangsa. Kepahlawan untuk Indonesia. Terima kasih.